Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam permuka Halo kakak-kakak saya disini akan menunjukkan cara membuat penuring pionering tenda dua tingkat tapi sebelum itu silahkan kakak like dan subscribe di baik untuk pembuatan pionering tenda dua tingkat ini Oh ya ini sekedar informasi bahwa tenda dua tingkat ini merupakan hasil kreasi dari para pembina permuka di MTS Nuru Iman ini dibuat pada tahun 2017 dan Alhamdulillah sudah digunakan dipasang di pada Raimuna Jawa Barat tahun 2017 ya di Raida Jawa Barat 2017 nah saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya pertama kita siapkan dulu bambunya ini kebetulan miniatur ya jadi ukurannya kecil tapi kalau aplikasi ini bisa bermeter-meter ini cukup panjang pertama untuk tiang depan untuk tiang depan yang ini dari dari alas tanah ke dari tanah ke alas yang pertama ini sekitar 30 cm ini 30 cm sehingga nanti dari apa alas ke tanah itu ada jarak jadi kalau hujan ini tidak akan mengalir air tidak akan tergenang air maksudnya jadi air mengalir di bawah kemudian dari alas alas yang pertama ini ke sini ukurannya setinggi tenda tinggi tenda itu berapa 160 atau 170 itu tinggal diukur saja tendanya berapa cm tingginya nantikan pemasangan tenda dari alas ini ke alas lantai dua nah untuk dari lantai dua ke atas ini terserah tingginya mau berapa bebas kalau saya ini gunakan 70 cm karena tidak menggunakan tenda pramuka seperti biasa ini saya pakai eh plasit di atas nah untuk ini kan sudah jelas tadi ya 25 170 ditambah 70 nah untuk ke belakang panjang ini adalah panjang tenda ditambah 10 atau 20 cm panjang tenda misalnya 3 meter 80 berarti saya buat ini 4 m dari depan ke belakang nah kemudian untuk yang ini siku ya ini jadi nanti supaya segitiga belakang dan depan ini kokoh jadi menggunakan siku-siku ini punya fungsi tapi terlihat indah tidak menghalangi pemandangan begitu nah untuk yang pertama yang dipasang itu adalah segitiga segitiga yang ini segitiga yang ini ini pertama kali dipasang di bawah atau yang ini ya yang ini ini segitiga pertama kali dipasang segitiga ini kemudian ini untuk lantai dua supaya kuat ini dibor nanti ya ke tiang jadi dengan segitiga ini kan saling menopang jadi tidak akan dengan rayon kalau istilah kami istilah Sunda setelah yang di belakang kemudian yang di depan ini di belakang dipasang segitiga kemudian yang di depan ditindih ditumpang nanti ngangkatnya tinggal dibuka dua-duanya gitu jadi segitiga ini dipasang sekali lagi ya ini segitiga dipasang ditumpang oleh segitiga yang depan sehingga nanti pas pemasangan tinggal dibuka begini nah setelah terbuka begini ini kan dipegang oleh anggota permukaan yang di belakang yang di depan bisa oleh satu orang atau dua orang ini juga sama nah yang sebagian lagi tinggal memasang ini palang yang bawah dipasang sama sebelah kiri dan sebelah kanannya palang bawah dipasang nah setelah itu lanjut ke ini eh siku ini kan sudah diikat menggunakan simpul palang atau ikat palang dari sini yang depan ke belakang ini kan ada untuk ikatan untuk mengikat siku diikat ke segitiga ini dua kemudian di tengahnya juga diikat jadi setelah sekali lagi setelah dipasang palang ini tinggal memasang siku sikunya diikat ke palang ini kemudian yang satunya lagi diikat ke segitiga yang ini nah kalau sudah diikat siku ini bisa dilepas tidak akan terjatuh karena sudah saling mengikat nah tinggal ke atas ini selesaikan dulu sikunya tadi ya selesaikan dulu semua yang kiri dan kanan juga sama nah kalau sudah berdiri begitu kan bisa dilepas yang lain bisa memasang ke palang yang bagian atas bagian atas yang ini ini semua di atas ini ada 1234 supaya kokoh tidak melenoy yang di bawah juga sama ya ini karena seharusnya pakai palang lagi cuman kebetulan ini rusak jadi tidak ada nah untuk alasnya ini menggunakan bambu kalau namanya kalau disini itu palupuh ya bambu di cacang gitu diiris atau gimana dicacang sehingga bisa digunakan untuk alas lantai satu lantai dua juga sama kami menggunakan palupuh nah setelah berdiri itu kan tinggal memasang palang-palang kemudian ini tangga ya ini tangga sekaligus berfungsi sebagai tiang jadi ini tidak terpisah sebetulnya tiang yang dibeli diberi anak tangga jadi dua fungsi gitu seperti ini juga sama kan siku-siku yang di bisa digunakan untuk naik ke sini sebetulnya nah kalau sudah pemasangan seperti itu tinggal dipasangkan tenda di dalam ya yang ikatan atasnya tinggal diikat di sini di tengah di tengah ini kemudian ke talinya diikat ke tiang yang ini kiri-kanan sama depannya juga sama tinggal mengikat jadi tidak perlu tiang lagi dan ini bisa digotong dipindahkan karena tidak memerlukan pasak dan juga tidak memerlukan tiang lagi tinggal digeser maka otomatis ini akan bisa pindah dan dibuahnya ini anti banjir karena ada jarak dari tanah ke lantai satu lantai dua kalau misalkan mau di ini kan pakai ini ini fungsinya untuk membuat untuk sandaran klasit tapi kalau mau dipasang tenda DUM juga bisa ini tinggal dibuka ganti oleh tenda DUM gitu untuk tali kalau tidak salah saya ini habis 100 buah tali peramuka karena kan di di setiap ini banyak ya di tengah-tengah ini juga nanti akan ada banyak bambu tempat menyimpan alas dibawahnya juga sama akan ada banyak bambu untuk menyimpan alas coba di lihat ini tampak samping tampak depannya seperti ini ini juga harusnya dikasih anak tangga supaya seimbang antara kiri kanan jadi naik nanti bisa ke kiri atau ke tangga sebelah kanan kalau yang di belakang tidak tidak pakai tangga dan ini selama Raimuna Jawa Barat tahun 2017 kemarin ini terbukti selama seminggu ini kokoh ditempati oleh kakak-kakak penegak dari kontingen ranting Banjarwangi ini kokoh tidak ya tidak rayon begitu ya ya begitu mudah-mudahan penjelasan ini dapat dipahami meskipun belepotan balelo dan mudah-mudahan berunfaat sampai jumpa di video berikut ini jangan lupa like dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam permuka